Pemirsa Kabupaten Sarolangun mendapat tambahan kuota untuk keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Tambahan kuota ini berjumlah 22 orang. Setelah 197 orang jemaah haji asal Sarolangun tiba di Tanah Suci, saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menambah kuota haji untuk Sarolangun. Menurut Kasih Haji Kemenang Kabupaten Sarolangun, Sarolangun sendiri mendapat kuota sebanyak 22 orang yang akan menyusul ke Tanah Suci. Kasih Haji Kemenang Sarolangun, Ali Martado mengatakan, dari 22 tambahan tersebut hanya 5 orang yang siap berangkat dan sudah melunasi BIPIH dan saat ini sudah dalam tahap kepengurusan paspor serta visa dan melakukan tes kesehatan lainnya. 5 orang tersebut terdiri dari 2 CJH dari Kecamatan Pelawan dan 3 CJH dari Kecamatan Singkut. Ada 5 orang, dari pelawan 2 orang, dari situ 3 orang. Ada 5 orang? 5 orang, ya. Dari 22 itu? Dari 22 itu. Ini sampai kapan untuk terakhir pelunasan? Pelunasan terakhir kemarin, Presnen. Jadi kemarin sudah melunasi galo, sudah bikin paspor, sudah cek kesehatan, sudah senti menangitis, tinggal lagi rekam pisah biopun sudah kemarin. Kemudian berdasarkan informasi, para calon jemaah haji susulan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 22 Juni mendatang, di mana saat ini kemenak masih melakukan persiapan seperti koper CJH dan perlengkapan lainnya.